Berita selanjutnya dari Kabupaten Tanggamus. Apel gelar pasukan dilaksanakan Polres Tanggamus dalam rangka operasi Lilin 2023 di lapangan Pemkap setempat. Apel dipimpin Kapolres AKBP Siswara Hadi Chandra dan diikuti sejumlah personil dari TNI dan instansi terkait. Dalam apel operasi Lilin 2023 di lapangan Pemkap Tanggamus, Kapolres mengatakan pihaknya menerjunkan 106 personil untuk pengamanan. Apel ini dilakukan untuk memastikan personil yang diterjunkan memiliki kesiapan baik sarana dan prasarana dalam pengamanan Nataru. Operasi Lilin Krakatau 2023 Polres Tanggamus berlangsung selama 12 hari dimulai dari 22 Desember hingga tanggal 2 Januari 2024 mendatang. Jadi pagi ini kita melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023-2024 dengan Sandi Lilin Krakatau 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir, kesiapan personil maupun kesiapan sarana-prasarana dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru khususnya di wilayah Kabupaten Tanggamus. Berapa hari Pak kegiatan Pak? Untuk operasi ini kita berlangsung selama 12 hari dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal Januari. Yang titik beratnya adalah pengamanan di lokasi-lokasi ibadah, kemudian di lokasi-lokasi wisata, termasuk juga jalur-jalur dan pusat-pusat keramaian. Karena Nataru tahun ini terasa sedikit istimewa karena bertepatan juga dengan masa kampanye. Selain operasi pengamanan dengan menerjunkan personil, Polres Tanggamus juga mendirikan dua pos pelayanan dan pengamanan. Pos pelayanan didirikan di res area Gisting, sementara pos pengamanan didirikan di wilayah Terbaya, Kota Agung. Dari Tanggamus, Rustam, Metro TV Lampung.